Ada supporter yang turun ke lapangan, salah satunya yang inisiatif turun untuk memohon ke aparat tidak menembakkan gas air mata. Videonya ketika melakukan itu viral di media sosial. Kita lihat yang ini. Yang mengambil video itu adalah Yohanes Prasetyo dan Mas Yohanes ada di GBK saat ini di Mata Najwa. Mas Yohanes terima kasih sudah bersedia datang ke GBK dari Malang. Mas Yohanes bisa cerita di video itu, jadi Anda turun ke lapangan, Anda spesifik inisiatif itu Anda lakukan kenapa Mas Yohanes? Gini Mbak, saya sebagai aremennya, waktu saya di tribun seperti ini, ya tim kebanggaan saya kalah. Saya sebenarnya tidak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari Liatarema. Itu saya sempat memang tidak langsung pulang itu, saya menunggu di pintu keluarga sebit dikit. Sambil menunggu, ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak, waktu itu. Ke tribun, itu kalau tidak salah sekitar tribun 6, kalau tidak tribun 7. Setelah itu, saya bergegas berdiri, saya mau keluar sebelum takutnya saya tanpa tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu, ternyata saya terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya aremania minta tolong. Anak kecil, Pak. Anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian untuk tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak? Kita sama-sama satu aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ ban anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, Oh iya, oh iya, bro. Kanan-kanan, 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 kanan-kananmu. Bilangin teman-kananmu. Iya, Pak. Iya. Nah, waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak, nah itu, itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali, Pak. Saya tidak melihat siapa yang nyerang, saya tidak melihat orangnya siapa, saya tidak melihat identitasnya. Karena mau melihat bagaimana, Pak, mau saya lihat orangnya gini diserang dari kanan, mau lihat kanan diserang dari kiri. Udah begitu, Pak. Luka-luka di mana saja, Mas Yohanes? Kalau saya luka enggak ada, Mbak Nana. Cuma saya ada memar di kepala, di sini, di punggung saya, di kaki saya, kanan-kiri. Udah, situ saja. Kalau luka, enggak ada. Memar? Oh, memar itu enggaknya bukan luka, Mas Yohanes? Bukan, kalau luka kan sampai keluar darah. Tapi sakit pasti? Kalau sakit pasti.